Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat petani dimanapun teman-teman berada selamat sejahtera selalu selamat berjumpa lagi bersama saya Dekayuda teman-teman semuanya oke seperti biasa ini masih berada di kebun cabai rawit ya teman-teman kebun cabai rawit di jauh lokal ini adalah tanaman cabai rawit di jauh lokal yang tadinya ini terkena masang ngetrek ya atau dia tidak berbuah teman-teman ini tapi hari ini dia sudah mulai terlihat berbunga lagi ini seperti ini dan itu kesana ya hijau dan untuk teman-teman yang pernah melihat video saya ya di pohon cabai rawit di jauh lokal ini mungkin juga sudah paham ya ini tanaman cabai rawit ini pernah saya pupuk menggunakan pupuk apa oke ini tanaman cabai rawit hijau lokal yang saya selalu pupuk menggunakan orea teman-teman ini jadinya seperti ini hasilnya seperti ini dan ini yang terkena masa dorman ya bahkan ini yang keriting pun dia bisa pulih lagi ini ini walaupun dia keriting tapi dia mampu keluar tunasnya ya itu ini kalau kita lihat dari dekat ini dia juga berbunga ini kita lihat lagi ini dia berbunga ini bahkan tunasnya bisa subur seperti ini ya ini walaupun dia terkena keriting ini disini saya lakukan pemupukan menggunakan orea ini secara saya tabur ya saya tabur dengan intervalnya itu 15 hari sekali ini orea secukupnya saja tidak perlu berlebihan dosisnya tidak terlalu banyak-banyak juga dan hari ini dia sudah seperti ini lagi ini ini tadinya tidak mau berbuah ya mau berbuah tapi tidak lebat ya dan apabila nanti dia sudah seperti ini insya Allah nanti mudah-mudahan dia akan lebat lagi dan akan tumbuh normal lagi biasa lagi ya seperti tanaman yang lainnya lagi ini disini kita lihat ini ini adalah hasilnya ya menggunakan popok orea teman-teman ini juga ada yang bertanya apakah menggunakan orea itu tidak berbahaya bahkan katanya banyak yang takut menggunakan popok orea ya teman-teman jadi untuk tanaman cabai rawit hijau lokal ini dia yang paling utama diperlukan adalah popok nutrisi ya popok yang mengandung mengandung unsur N teman-teman supaya dia bisa keluar tunas mudah lagi di atasnya ini dan keluar bunganya lagi kalau ada rantingnya dia pasti akan berbuah lagi jadi seperti itu untuk tanaman cabai rawit hijau lokal ini kalau kita lihat ini luar biasa ya hijaunya suburnya bagusnya ini semua ini disitu itu juga disampingnya ya disampingnya pun sama saja dan ini sudah berumur tahunan ini ya teman-teman ini tanaman cabai rawit ini sudah tua sebenarnya ini tapi masih mau kembali mudah lagi ini ini lagi kalau kita lihat ini pohonnya sudah tinggi kecil seperti ini tapi dia keluar tunas mudah lagi baru lagi inilah manfaatnya popo orea dia mampu membuat tanaman ini selalu hijau dan tumbuh tunas lagi seperti ini terus dan terus menerus seperti ini ya ini dia selalu tumbuh tunasnya hijau segar ini kalau kita lihat dia malahan dia naik terus ke atas ini pertumbuhannya dan ini ini yang sudah kuning yang sudah tidak sangat berproduksi lagi tadinya teman-teman ya sudah cukup parah rusaknya tapi disini kita lihat ini ini dia sudah mulai keluar tunas hijau lagi ya ini ini sudah mulai keluar hijau tunas lagi tuh teman-teman ini ini yang namanya tanaman cabai terkena masa dorman untuk cara pemulihannya itu ada beberapa cara ya teman-teman bisa kita pupuk menggunakan orea bisa juga kita pupuk menggunakan pupuk kohe kambing atau kohe ayam kohe sapi ya kita taburkan di bawahnya untuk penyemprotannya ini saya tidak lakukan penyemprotan saya tidak lakukan penyemprotan dengan pupuk yang aneh-aneh ya saya hanya menggunakan KNO3 teman-teman KNO3 yang putih itu ya ini dan ini masih saya tahap uji coba dengan orea cair teman-teman ini orea cair hasilnya itu hasilnya itu seperti apa untuk tanaman cabai yang disemprot menggunakan orea cair dan ini di tanaman cabai rait ini sudah saya lakukan penyemprotannya sekali ya baru kemarin ini belum lama ya teman-teman ini masih saya uji coba nanti akan saya buatkan videonya dosis dan takarannya berapa apabila tanaman ini ada perubahannya ketika saya semprot menggunakan orea cair ini di sampingnya pun ini seperti ini ya masih sama sama saja dia ada buahnya tapi dia ada tumbuh tunas lagi disini jadi ada harapan dia untuk berbuah lebat lagi tidak macet jadi seperti itu berbeda dengan yang dia berbuah lebat sekali nanti akhirnya dia tidak akan mampu berbuah lebat lagi apabila dia macet ya ini juga ini semuanya nah ini yang di sampingnya ini ya ini tunasnya lebih tinggi ini lebih subur lebih bagus lagi ini ya kalau kita lihat ini lebih subur lebih bagus lagi jadi dengan cara melakukan pemupukan menggunakan orea ya teman-teman itu kita tidak perlu tanam lagi cukup pakai pupuk orea kita tidak akan tanam-tanam lagi ya terus kita remajakan tanaman cabai ini seperti ini agar dia bisa tumbuh selalu seperti ini dan berbuah lebat daripada kita melakukan penanaman atau melakukan penyangkulan ulang lagi ya untuk tanaman cabai rawit ini itu kita memerlukan waktu yang agak lama lebih baik kita lakukan hal tadi ya teman-teman itu taburi popuk orea untuk video penaburan popuk orea sudah banyak ya teman-teman ya videonya di video saya ini ya di channel saya ini ini hasilnya ini itu ya hasilnya rutin menggunakan orea jadi walaupun tanaman cabai ini sudah tidak mau berbuah kalau kita popuk menggunakan orea dia pasti akan hijau lagi dan subur lagi seperti ini tumbuh terus teman-teman ini di bawahnya ini ini cuacanya agak mendung ya jadi untuk kameranya kurang jernih jadi seperti itu ya teman-teman ini cuacanya sudah mau hujan buat teman-temanku semuanya salam petani cabai di seluruh tanah air terima kasih yang selalu setia mendukung channel D.K.Yuda sekian dan terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Sampai jumpa di seluruh tanah air